Dan tau Bang Refli, ternyata mama saya di akhir hayat itu syahadat, papa syahadat, dan saudara yang hadir disitu itu pada waktu itu ngumpul di saya banyak syahadat dan saya yang ngumpul. Sudah masuk protestan tapi koko saya protestan dulu. Nah sebenarnya seandainya disitu katolik juga gak apa-apa gitu. Yang penting bukan Islam saja gitu. Makanya seiring jalan kemudian koko saya masuk Islam. Biasa diancem kan, kalau kamu masuk Islam mau diusir. Karena tetangga juga ngomong boleh sholat dalam kondisi tidur kalau terpaksa. Susah mau sholat saya. Sampai saya sholat itu dalam WC Bang Refli. Oke. Selama tiga tahun itu dalam WC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Jadi sahabatnya sekalian, saya bertemu dengan orang yang baru saja diperkenalkan beberapa hari yang lalu oleh Ustadz Dewa. Nama panggilannya Koh Lu. Koh Lu ya. Nama lengkapnya? Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz. Kalau nama Tionghoanya? Lu Kuang I. Lu Kuang I. Oke, jadi Lu Kuang I alias Koh Lu alias Muhammad Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih dikenal sebagai Koh Lu ya. Koh Lu. Koh Lu ya. Koh Lu ya. Atau Koh Aziz. Atau Koh Aziz ya. Kalau Koh Aziz pesan kurma. Kalau Koh Lu pesan apa dia? Terima kasih Koh Lu ya. Saya panggil Koh Lu aja ya. Koh Lu ya. Terima kasih Koh Lu yang sudah datang ke RH Channel. Karena RH Channel ini berapa kali mengundang mu'alaf. Jadi yang sudah datang ke sini misalnya mu'alaf Dewa Putu Adi ya kan? Temannya. Bambang Jago saya manggilnya. Hah? Bambang Jago saya manggilnya. Bambang? Bambang Jago. Bambang Jago? Serem. Oh serem. Jadi yang sampai bayangin alat penghapus tattoo gak mampu menghapus. Oke bisa ya amputasi bisa. Ada juga Ustadz Nababan yang datang ke sini. Ada juga Ustadz Felix ya kan? Ustadz Felix. Dan beberapa orang lainnya. Nah ini Koh Lu tentu punya cerita tersendiri ya. Bagaimana kemudian convert ya kan? Kita bicara. Ada yang bilang oh saya tidak convert. Saya balik katanya. Balik ke Islam. Oh termasuk Koh Dondi. Koh Dondi juga pernah datang ke sini ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian Koh Lu ini merupakan adalah ketua komunitas. Bukan komunitas apa tadi? Udah yayasan. Apa? Bentuk yayasan. Yayasan? Tionghoa Muslim Inspiration. Oh ketua Tionghoa Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration. Luar biasa. You are my inspiration dari Dolly Parton ya kan? Jadul banget lah. Oke Koh. Sebelum saya tanya bagaimana cerita Koh-Koh Convert yang berangkali sudah beberapa kali. Bisa diceritakan itu organisasi Koh Lu itu bergerak di bidang apa? Dan kapan didirikannya? Dan kapan jadi ketua atau pengurusnya? Jadi Tionghoa Muslim Inspiration itu nama sebelumnya adalah Tionghoa Muslim Indonesia. Jadi dia itu adalah sebuah, tadinya komunitas saja gitu. Komunitas kita ngumpulin mu'alaf-mu'alaf lewat medsos, facebook, instagram, lewat kemudian kita gabungkan di whatsapp. Nah kemudian seiring jalan, ternyata antusias para mu'alaf ini banyak. Nah kita pikir sudah kita jadikan komunitas dunia nyata. Oke. Mulailah kita kobdar gitu. Nah disitu kita fokus memang dakwahnya dakwah kabilah. Oke. Pernah denger dakwah kabilah? Dakwah kabilah itu apa ya? Anu yang tuk'anu apa? Seperti apa yang datang-datang itu ya? Ke Ustadz Dery bukan ya? Bukan. Jadi dakwah kabilah itu kami menamakannya dakwah kabilah. Dimana bapak dakwah kabilah itu adalah Abu Zar Al-Gifari. Oke. Dia kan diutus ke suku Al-Gifar. Nah kami pun sama. Jadi kami nih punya prinsip gini. Kalau bukan orang Chinese sendiri yang berdakwah di dunia Chinese siapa lagi? Oke. Jadi diutus ke kaumnya? Ke kaumnya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi makanya kami fokus di dakwanya orang Tionghoa. Khusus Tionghoa? Kita mengkhususkan. Tapi tidak menutup untuk yang lain. Di perjalanan ternyata mu'alaf itu malah. Banyak juga dari orang asli Indonesia. Atau kita sebut pribumi. Oke. Ya pribumi kan tuan rumah ya. Tidak merendahkan sebenarnya. Jadi kemudian kami pikir juga setelah makin banyak binaan kami. Kemudian kita buka cabang di Semarang. Dan disana kita buka sekolah mu'alaf. Kita ini kesulitan dana. Kesulitan dana, kesulitan donatur. Bagaimana kita membentuk trust, kepercayaan. Iya. Dari agniya ataupun bahkan yang lucu ini sebenarnya donatur kita ini lebih banyak bukan agniya loh. Orang biasa. Jadi yang gajinya pas-pasan mereka tuh ngasih ke kita gitu. Walaupun mungkin sekitar 80-90 persen pengurus yang subsidi. Ya bayangin Bang Refli. Kita buka sekolah mu'alaf itu cuma modal kurang dari 1 juta. Oke. Sedangkan yang kita bina 40 orang. Oke. Jauh dari cukup ya. Oke. Dok saya mau ulangi sedikit ya mungkin biar penonton tidak lost ya. Jadi yayasan Tionghoa Muslim Inspiration itu dibentuk pada tahun berapa tadi? Sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Harus buka kamus nih kalau ngeliat tanggalnya. Oke. Yang penting 8 tahun yang lalu ya. Berarti 2016 kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang lebih 2016. Ya 2015-2016. Anggotanya berapa orang yang tercatat sekarang? Sekarang kami tidak mencatat. Ya. Tidak mencatat pasti. Ya. Tapi anggota kami yang kalau untuk siswanya itu sekitar 60. Oh siswanya 60. 60. Ada siswa tetap. Ada siswa lepas. Yang bersekolah di Jakarta? Sekolah mu'alaf Indonesia di Semarang. Di Semarang saja. Kalau yang di Jakarta ini anggota masih belum siswa. Oke. Karena SDM di Jakarta ini kurang. SDM di Jakarta justru ini memanah berkuda. Oh memanah dan berkuda untuk latihannya. Untuk latihan. Oh tapi maksud saya jumlah orangnya yang berapa yang terlibat? Jumlah orang di Jakarta itu 150 ada. 150-an. Kalau di Semarang? Di Semarang untuk siswa. Jadi bukan anggotanya. Plus anggota plus siswa. Plus anggota 100 lebih. Oke. Jadi kira-kira kalau di Jakarta seratusan anggotanya. Kalau di Semarang seratusan juga. Di Bandung ada juga. Di Bandung berapa ada juga? Di Bandung 30 ada. 30-an ada. Surabaya sempat hampir 50. Sempat hampir 50-an. Ya lagi vakum Surabaya. Di daerah mana lagi? Daerah Jawa Timur, Surabaya. Iya. Daerah Malang. Malang. Berapa orang? Malang gak banyak. Gak banyak. 57 orang. 57 orang. Jadi intinya memang ini bukan organisasi yang rigid begitu ya. Artinya bukan harus mendaftar dan lain-lain. Tapi aktif aja ya. Kalau Semarang mendaftar. Makanya ada siswa tetap. Oke. Jadi kita punya siswa tetap itu sekitar 40 orang. Sampai 60 orang gitu kan. Ya. Ya jadi dia ada yang. Karena kita baru buka yang angkatan kedua. Saya angkatan kedua kurang tahu berapa jumlahnya. Oke. Terus ada juga siswa yang cuma datang untuk kita ajarin ikro dan ini tanpa kurikulum. Oke dok itu nanti kita akan lanjutkan pembicaraan itu. Sekarang hal yang menarik tentunya ya. Silahkan kau lu. Kok saya bilang dokter tadi ya? Enggak ya? Iya bilang dokter. Oh benar. Silahkan kau lu. Menceritakan asal-muasal tertarik pada Islam. Kemudian lalu tahun berapa convertnya. Setelah itu bagaimana pandangan dan lain sebagainya. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan dengan keyakinan sebelumnya ya. Betul. Silahkan silahkan kau lu sampaikan selengkap-selengkapnya. Jadi sebenarnya saya itu tertarik sama Islam itu dari sebelum saya masuk Islam. Sebelum balik malahan. Karena kita kan memang tinggal di daerah yang mayoritas muslim. Saya kan besar di Bondowoso. Basicnya NU. Oke. Jadi basic NU. Kau lu sekarang 45 tahun ya usianya? 45 kurang lebih. Nah waktu masih Konghucu itu. Kita keluarga Konghucu semua. Mama kan sering sembahyang gitu kan. Terus papa juga kalau masak tuh ngasih sembahan gitu. Persembahan nasi gitu kan. Nasi aron gitu. Buat apa-apa? Buat dewa gitu. Terus mama juga sering pai-pai gitu kan. Pai-pai itu pake hill. Oke. Itu pai-pai namanya. Sering pai-pai. Ini dewa apa ma? Dewa bumi gitu. Kenapa mama muter? Karena dewa dimana-mana gitu. Terus begitu mau tidur kita selalu pampang gitu foto Dewi Kuan Im. Itu cantik tuh mama gitu. Kayak mama gitu kan. Oke. Gitu cantik gitu. Itu siapa? Itu Dewi Kuan Im. Terus yang ngelindungin kita nih siapa? Gitu. Yang ngelindungin itu Dewi Kuan Im gitu. Ngapain nyembah yang lain? Kan gitu kan. Nanya apa-apa? Ilmu paling tinggi sih apa-apa? Kan kita sering nonton Superman apa kan. Terus denger ceritanya Sungokong versi originalnya ya. Bukan yang sekarang ya versi originalnya gitu. Yang paling tinggi ilmunya sebenarnya sih apa-apa? Ya Dewi Kuan Im gitu. Dewi Kuan Im gitu. Ngapain nyembahin yang lain? Gitu. Itu orang Islam tuh salah tuh nyembah satu itu saya bilang. Nyembah satu sih gitu inget. Nyembah satu. Ya dia ngikutin, ngikutin satu orang saya bilang. Itu Nabi Muhammad kan. Waktu itu sebelum tahu. Terus kata apa-apa? Ya itu kan agama kita katanya. Terus mau pindah rumah lagi. Kita gak boleh pindah nih hari sekian. Hari ini segini. Kenapa? Karena naganya kepalanya lagi di timur katanya. Kita gak boleh ke timur. Kenapa? Kemakan. Bisa ada yang mati katanya. Banget banget saya pikir. Ini saya pikir. Terus kalau misalnya kita dadakan digusur atau apa? Jadi digusur karena bencana alam maksudnya. Di kampung gak ada gusuran. Karena bencana alam terus kita harus pindah ke timur gimana? Mati semua dong saya bilang. Itu sudah main logika tuh dari kecil. Makanya kalau ngeliat saya sekarang ini. Kok kelihatan? Kok asli angku ya? Bukan angku. Saya kan tipe pemikir. Semua main logika gitu. Biasa main logika gitu. Sampai saking main logikanya itu. Saya kalau nonton film itu gak asik. Karena mikirin terus? Karena gak tau itu bohong. Oh iya oke. Jadi kalau mau nonton itu. Ntar alam nonton film Superman Return gitu. Iya. Saya bilang sama anak-anak. Jangan diganggu Abi ya. Kenapa? Ketika Abi nonton. Abi pada kondisi terbodoh. Jadi membodohkan diri dulu baru asik. Oke. Kalau gak asik gitu. Karena kebiasaan semua logika gitu. Semua logika. Nah terus ketika kita mulai sekolah. Kita kan butuh nilai nih. Jadi butuh nilai. Disuruh milih agama kan. Kan ada lima agama. Salah satunya Buddha sama Kristen. Kristen ada dua kan. Protestan sama Katolik. Itu nanya juga saya. Ini sama Kristen ini. Kenapa ada dua? Saya bilang. Iya. Apa yang disembah salah. Beda saya bilang kan. Udah mulai nanya gitu. SD itu udah mulai nanya. Nah udah ikutin aja lah. Ambil Buddha aja katanya. Kenapa? Paling dekat. Yang disembah banyak. Yang mirip gitu. Digitukan. Paling dekat ke Konghucu maksudnya. Iya ke Konghucu. Akhirnya. Ngambil lah tuh Buddha. Nah karena tidak ada tempat ibadahnya disana. Saya gak punya nilai. Oke. Gak punya nilai. Ulangan mau gak mau. Ngikut ulangan. Islam. Islam. Gitu. Nah waktu SMP. Kita pindah ke daerah yang. Ada gerejanya. Tapi protestan. Langsung lah suruh ikut protestan tuh. Oke di. Di Bonowoso. Bonowoso tetap Bonowoso. Ada satu-satunya gereja disana. Iya. Nah ketika itu. Saya juga heran gitu. Kenapa ketika saya mau masuk Islam kok gak boleh gitu kan. Gak boleh? Gak boleh oleh? Gak boleh. Oleh orang tua. Oke. Gak boleh. Tapi kalau masuk. Mau ke Buddha. Mau ke Kristen. Mau ke Hindu. Silahkan. Oke. Kayak gitu. Nah jadi itu ceritanya Bang Refli tuh. Di kalangan Chinese itu. Islam itu negatif. Hmm. Nah ini kayaknya ada efek-efek adu domba antara orang pribumi dengan Chinese. Hmm. Di masa VOC. Kenapa? Karena kan kita tahu bersama. Bahwasannya orang Chinese ini nguasain perekonomian dimana-mana. Hmm. Nah dari zaman VOC juga seperti itu. Nah Chinese ini jadi sandungan buat VOC. Hmm. Sebenarnya ya sebenarnya. Maka diadaan lah adu domba. Hmm. Seperti itu. Nah apa yang digiring oleh mereka? Mindset. Hmm. Kayak gitu. Jadi orang pribumi ini kotor. Orang pribumi ini kalau pulang mondok ini kena gatel. Hmm. Orang pribumi gak ada kerjaan. Ada satu buku diafalin bolak-balik dibaca tiap hari pakai speaker lah segala macem gitu kan. Nah ini jalan terus. Nah terus karena memang pada masa penjajahan itu rakyat itu miskin ya. Pasti ya gak ada yang dia jajah itu kaya gitu. Ya. Nah maka ketika miskin orang kan cari isi perut. Ketika cari isi perut apapun dibablas kan gitu. Hmm. Makanya dalam Islam itu kalau misalnya orang nyuri untuk makan tidak boleh potong tangan. Hmm. Tapi kalau nyuri karena penyakit dan sampai satu ukuran baru potong tangan kan. Kita kan taunya potong tangan saja. Tidak tahu syarat-syarat dan ketentuan berlaku untuk hukum itu. Hmm. Nah seperti itu. Jadi ketika ada maling itu yang dilihat tuh ternyata orang Islam juga gitu Bang Refli. Nah karena kebetulan tinggal di Indonesia dan agamanya mayoritas Islam. Maka ketika ada maling agamanya apa? Islam. Hmm. Ketika disidang pakai peci. Hmm. Kayak gitu. Kan gak nyambung sebenarnya. Tindakan yang keluar dari Islam tapi begitu disidang pakai peci gitu kan. Islami gitu. Kadang-kadang sengaja dipakai baju putih ya. Dipakai baju putih dipakai peci. Iya. Yang rambutnya perempuan yang rambutnya tadinya kejatuhan cat gitu kan. Warna-warni tahu-tahu pakai jilbab gitu. Hmm. Nah gitu. Jadi seringkali orang tua tuh ngasih tahu tuh lihat yang disidang siapa. Islam gitu. Jadi negatif. Makanya orang Cina bikin bangunan tinggi-tinggi. Kenapa? Takut di Mali. Hmm. Kayak gitu. Bahkan pada zaman perjuangan kemerdekaan. Papa saya kan aktif juga bantu ya. Hmm. Kungkung-kungkung kakek. Sorry. Kungkung. Papa masih kecil. Hmm. Jadi aktif bantu pejuang gitu kan. Nah itu satu malam itu ternyata dirampok. Oleh? Peribumi. Oleh Peribumi. Oknum lah bilang oknum. Kenapa? Karena memang kakek itu deket dengan para pejuang. Jadi gak segan-segan ngasih biaya gitu. Iya. Makanya waktu itu papa cerita tuh kakekmu tuh dirampok. Akhirnya kakekmu ngomong apa? Ah iya bocah lah vanila gitu. Apa? Bocah lah vanila gitu. Maksudnya? Ah percuma lah gitu. Parah lah orang Indonesia gitu. Orang Peribumi. Siang gue kasih makan mereka berjuang untuk negara gue kasih. Malam gue dirampok. Habis gue mau bantu apa lagi? Gatunya. Kalau dirampok begini gitu. Kayak gitu. Jadi makin benci. Keluarga saya ini khusus makin benci. Karena ada korban serangan oknum ini kan. Nah cerita ini turun menurun. Papa kakek saya ketat tembak soalnya. Di bagian pundak. Kayak gitu. Dan dia kenal yang nembak itu teman yang dibantu gitu. Emang oknum sih kayak gitu. Gak semuanya. Nah jadi makin benci gitu. Makanya saya juga ngeliatnya ya tertanam juga ya. Oh iya orang-orang kalau misalnya pulang dari pondok gitu. Anak-anak sosia saya tuh gatel-gatel gitu Bang Raffi. Saya itu dilarang main. Pernah saya ngelanggar ketularan saya. Oh bener-bener gatel? Bener gatel. Sebandang disuntik kan antibiotik gitu. Akhirnya gak boleh keluar. Kalau musim pondok pulang saya gak boleh keluar. Oke. Gak boleh main gitu. Nah ketika SMP itu kita kan milih protestan. Karena koko saya masuk duluan protestan duluan. Oke. Saya SD itu koko saya sudah. Kalau dulu Kong Hucu belum diakui ya? Gak diakui dulu. Iya oke. Aliran kepercayaan dia masuknya kan. Iya. Departemen kebudayaan ya. Kalau salah ya. Iya. Kayak gitu. Jadi. Sudah masuk protestan. Tapi koko saya protestan dulu. Hmm. Nah sebenarnya seandainya disitu katolik juga gak apa-apa gitu. Hmm. Yang penting bukan Islam saja gitu. Makanya seiring jalan kemudian koko saya masuk Islam tuh. Biasa diancem kan. Kalau kamu masuk Islam mau diusir. Nah sebelum dia proklamirkan diri untuk masuk Islam. Hmm. Koko saya itu udah nyusun kekuatan. Jadi. Nanya ke teman-temannya. Tahun berapa lah koko masuk Islamnya? Tahun 90. 90 kayaknya. Oke. 90. Usianya jauh dengan kolo? 5 tahun. 5 tahun. Oke silahkan terus. 5 tahun gitu. Ya dia dengan teman-temannya bertiga enak. Hmm. Kalau kita diusirah sudah. Nanti ada yang kerja yang ini katanya. Bertiga itu Tionghoa semua? Tionghoa. Oh tiga-tiganya. Oke terus. Ya. Kalau gak saya ingat nama satunya temannya itu Robi kalau gak salah. Hmm. Lupa udah saya. Nah jadi saya kan ngikutin tuh. Masuk Islam. Saya bilang. Kamu yang ngajak saya ke protestan. Kenapa kamu ngajak sekarang pindah ke Islam? Hmm. Saya gituin kan. Hmm. Kata koko saya. Sudahlah kamu jalanin dulu lah. Saya kan perbandingan agama dia bilang. Oh oke. Sudah bandingin semua. Hmm. Nah jadi. Itu sampai. Sekolahnya koko itu diserang sama papa. Bapak saya badannya besar. Diserang? Pakai teman-teman? Kok udah marah-marah lah. Enggak sendiri. Oh sendiri oke. Marah-marah. Badannya besar kan. Ya. Marah-marah guru agamanya dibilang. Katanya maksain agama. Hmm. Nah akhirnya. Dibilang lah. Disidang lah situ kan. Dibilangnya kalau maksain agama ke koko saya tuh. Dibilang sama gurunya itu. Tidak ada yang maksa. Dia mau masuk sendiri gitu loh. Hmm. Cuman kalau misalnya. Diusir atau apa. Guru agama juga siap untuk. Nutupin kebutuhannya. Teman-temannya juga. Kalau diusir tiga nih ceritanya ini. Kan. Masjid pun. Ngedukung gitu. Tempat dia syahadat. Hmm. Jadi cuman diomelin aja lah. Kayak gitu. Ya orang tua biasalah. Mocay. Ngay udah gak punya anak lah. Matilah gitu. Moyung lah. Coba afan lah. Gitu. Kok berdua saja saudara itu? Dua aja saudara. Ada cici satu. Oh ada lagi kakak perempuan. Tiga semuanya. Tiga. Jadi kalau bungsu? Bontot. Bontot. Oke terus kalau. Ya jadi. Wocay lah ngay punya anak lah katanya. Hmm. Sudah. Yang diharapin malah masuk Islamnya. Coba afan. Coba afan tuh jadi orang berbumi. Afan tuh orang berbumi. Oke. Afan. Fani tuh orang berbumi. Kita orang kek. Iya. Orang haka gitu. Hmm. Ya seperti itu. Terus ngomong ke saya. Kamu. Kecil ya. Awas kamu gak masuk Islam. Tak usir kamu. Waktu itu si akulu. Tiga belasan. Tiga belasan. Oke. Tiga belasan. Tiga belasan. Tapi saya memang sudah. Sudah mulai bingung juga. Ketika di gereja itu. Kenapa harus nyembah Tuhan. Apa bedanya saya dengan. Dengan waktu di Kongucu gitu. Hmm. Saya nyembah benda juga kayak gitu. Orang Islam tuh gak nyembah benda gitu. Sudah-sudah itu. Nah pulang dari gereja. Sebenarnya lagi-lagi masa pencarian itu Bang. Hmm. Lagi seneng-senengnya di gereja. Semua lagu-lagu dihafal. Kan memang salah satu ibadahnya itu kan nyanyi. Oke. Ya. Jadi lagi ngafal-ngafalin. Dengan temen-temen yang seusia juga lagi seneng-senengnya gitu. Apalagi masa remaja gitu kan. Baru balik gitu. Nah kita seneng tuh ngumpul di satu Roma Donatur. Jadi gereja, tiap gereja atau masjid pasti ada donatur kan. Ya. Nah ada donatur. Nah itu punya anak perempuan tuh cantik. Walau di atas usia kita. Ya tau lah kalau ke gereja kan ya cakep bajunya. Rada seksi gitu. Iya. Wangi. Kita seneng aja gitu. Iya. Ngumpul di rumah itu. Dan kita dikasih makan di sana. Biasa kalau kata-kata orang merah kuda baru beger lah. Oke. Baru balik gitu kan. Baru ngerti cewek. Seneng aja gitu. Oke. Baru baler ya. Ah di Taggor juga udah seneng gitu kan. Iya ya. Iya kayak bagaikan bida dari angin timurnya Wiro Sableng dateng gitu. Anginnya udah dicium dulu gitu. Kita kumpul di sana. Oh. Kumpul di sana ya sambil bahas-bahas yang dikira aja sekolah minggu, malam minggu gitu kan. Saking semangatnya satu hari. Cerita gak ini ya. Jadi satu hari itu kan hari pahlawan jatuh pada hari minggu. Itu kan harus-harus upacara. Saya bilang sama guru saya, saya waktunya ibadah. Lagi seneng-senengnya pokoknya jadi orang Kristen tuh. Oh seneng-senengnya kumpul semua ditambah ada binda dari angin timur gitu ya. Bahwa tambah seneng deh. Jadi saya milih ke gereja. Karena saya kan cuma anggota biasa. Saya pikir ada kalau kita bilang uzur ya. Saya sampai bahwa istilah-istilah lain tuh sampai gak terlalu hafal sekarang Bang Refli. Karena sekarang saya tuh lebih fokus ke Islam ya. Soalnya uzur lah. Jadi ada sesuatu yang lebih penting dari upacara saya pikir. Yaitu kenapa? Menghadap Tuhan dalam ibadah. Apalagi kita sudah mulai diajarin doa, memitirin doa, kayak gitu kan. Ternyata teman saya yang satu kelas tuh gak hadir Bang Refli. Gak hadir? Gak hadir di gereja. Dia malah upacara. Senengnya dipanggillah siapa yang tidak menghargai pahlawannya katanya. Saya ke depan Bang Refli. Saya gak ke depan dulu kan. Dipanggil. Kamu gak hadir kemarin, saya tahu. Kan saya ngomong Pak, saya ibadah. Saya menghadap Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan, saya bilang. Tidak bisa kamu tidak menghargai ini. Tidak menghargai pahlawan. Tariklah rambut saya Bang Refli. Sama Tuguru. Ah disitu saya tambah benci Bang Refli. Ternyata ini toleransi gak ada. Saya bilang undang-undang kita ini pasal ayat pasal 29, ayat 2 ini cuma nanya. Udah-udang besar. Iya, hiasan mulut saja. Saya hafal kan. Saya penatalan P4 itu selalu dapat piagam. Hafal di luar kepala. Ayat-ayat itu apa. Pasal-pasal UD itu di luar kepala saya. Wah saya pikir gini. Pantes Papa saya bilang. Fanny ini Fankui. Orang Indonesia ini Fanny ini kan orang Indonesia. Kalau Fankui ini saya katanya syetan laki-laki. Oke. Jadi saking bencinya tampah benci saya itu. Lagi benci-bencinya kayak gitu ya sudah saya ngomong kan sama ininya. Sama yang mimpin gereja. Gimana kalau begini. Soalnya saya disiksa juga ini saya. Saya bilang. Rambut saya ditarik itu migren sampai kelas 1 SMA. Berarti sekitar 4 tahun saya migren. Gara-gara ditarik ya? Ditarik gitu. Jadi akhirnya katanya gak apa-apa ikutin aja. Tapi kan kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan di atas segalanya gitu. Iya. Yang namanya lagi ini-ininya ya. Lagi fanatik-fanatiknya. Iya deh pokoknya gitu. Pokoknya setiap ada kebaktian datang. Mau orang tua mau apa kalau bisa datang. Kayak gitu kan. Di luar itu juga ke gereja gitu. Kalau orang masjid anak masjid kita kan. Remaja masjid gitu. Nah satu hari saya sedang benci-bencinya itu kan sama Islam itu kan. Makin benci koko saya ngajak yang sudah muslim ini. Lagi sholat. Saya pulang dari gereja. Pulang dari gereja sambil nyanyi-nyanyi. Biarin saya pikir. Biar koko saya murtad lagi. Saya pikir. Ya ternyata diajak debat. Selesai sholat sama koko saya. Masuk kamar diajak debat. Waktu itu usia? 13 lebih sudah. 13 lebih koko 18. Koko 18. Ya oke. Jadi ditanya. Ya kurang lebihnya lah segitu ya. Jadi ditanya sama koko saya. Pulang dari gereja? Iya. Saya mau ngobrol boleh gak? Akhirnya diajak taruhan Bang Rafli. Kalau saya kalah debat saya murtad. Saya ikut kamu ke gereja besok. Minggu kan? Saya ikut ke gereja. Kebaktian lagi. Tapi kalau kamu kalah kamu syahadat malam ini. Karena koko saya juga saya sering nanya tentang Tuhan. Tentang apa kan? Sama mama juga. Sama papa kritis lah. Sering nanya. Gue nanya pay-pay apa? Saya udah Kristen kenapa harus pay-pay lagi? Oh ini leluhur gitu kan? Dalam Quran kan juga dibilang ngikutin agama-agama orang-orang itu cenderung banggang ngikutin agama sebelum pake nenek. Iya. Dia ngeliat saya berulang kritis kali. Diajak lah debat. Saya pikir kalau pikiran saya beda lagi Bang Rafli. Saya makin benci sama orang Islam ini ceritanya. Makin makin inilah makin ngedekat ke Kristen. Kalau dia murtad kan enak balik lagi. Saya kan dapet dapet ini apa nyelamatkan domba yang sudah tersesat. Oke. Gitu kan. Iya ini domba ini. Ini domba udah keluar dari Kristen. Tak masukkan lagi gitu. Iya. Saya layanin debat. Debat lah itu tentang ketuhanan biasa Trinitas ya. Iya. Ya gitu. Bapak roh kudus gitu kan. Tuhan Allah gitu. Nah mungkin poinnya saja ditanya sama koko saya. Kamu yakin Yesus itu Tuhan? Yakin lah saya bilang kan itu emang ajaran. Kamu juga dulu pernah protestan. Nah karena itu saya keluar katanya. Karena itu saya jadi muslim. Konsep ketuhanan. Bukan ngerendahin dia bilang. Ya emang kenapa saya bilang kata koko saya gini kita kemarin habis nonton Superman 4. Iya. Katanya. Habis nonton Superman 4. Superman itu ditembak aja gak bisa ya katanya. Iya. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan lah. Tapi kan film. Udah lah seandainya ada ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Superman aja bisa terbang. Gak bisa dilukain orang katanya. Kecuali orang yang kuat. Masa iya Tuhan disalib sama ininya sama ciptaannya. Tapi dia kan ikhlas nebus dosa. Gini kalau kamu ikhlas nih saya kamu punya uang 10 ribu saya minta kamu ikhlas kamu teriak gak? Enggak. Misalnya saya minta nih Dek saya minta nih uang kamu 10 ribu kasih saya. Kalau kamu ikhlas kamu bilang yang lain atau langsung kamu kasih? Langsung saya kasih saya bilang. Nah waktu Yesus itu disalib teriak apa? Ngomong apa? Kalau gak teriak ngomong apa? Saya tahu tuh Eli-Eli lama sebah sani saya tahu apa tuh artinya Tuhan-Tuhan kenapa engkau meninggalkanku? Nah kalau orang teriak begitu ikhlas gak disalib oh diem saya diem saya orang saya juga masih bingung masalah penebusan dosa penebusan dosa tentang penebusan dosa saya masih bingung kenapa dosa kita ditebus sama Yesus ngapain kita ibadah kan kayak gitu soalnya kita masa remaja bandel-bandelnya terus ya sudah diam saya kan nah intinya saya kalah tentang debatan tentang ketuhanan mikir juga mikir dibiarin dulu tuh dibiarin mikir terus kata koko saya gini kamu tahu bunda Maria oh tahu lah bunda Maria bunda Maria siapa yang ngamilin gak adalah perawan suci nah dalam Islam pun sama berarti sama dong saya gak usah pindah agama saya bilang bentar dia bilang bunda Maria ngelahirin siapa Yesus saya bilang nah kalau dalam Islam dia namanya Mariam ngelahirin itu Nabi Isa yaitu Yesus juga iya kan sama saya bilang selesai dong debat kita saya bilang karena saya udah ngerasa kalah juga kan gak mau juga masuk Islam tuh saya bentar ini belum selesai katanya kita baru masuk bahasan Trinitas sekarang kita bahasan penyanggahnya tiang penyanggah dia bilang saya bilang kan sama apa yang masalah Mariam perawan suci Maria perawan suci Maria ngelahirin Yesus Maria ngelahirin Isa sudah selesai kata koko saya gak gitu Yesus siapa anak Maria saya bilang iya posisinya siapa dalam Kristen Tuhan saya bilang itu masalahnya dia bilang apa masalahnya toh Mariam juga ngelahirin Yesus saya bilang cuman kalian aja nyebutnya Isa kan Fankui nyebutnya Isa saya bilang saya dulu ngomong Fankui rasis saya tambah benci itu kan ya sudah saya bilang kata koko saya begini Fankui tadi apa artinya Fankui laki-laki laki-laki setan setan laki-laki oke oke itu Fankui itu suku peribumi suku Indonesia kuih itu setan oke saya bilang ya gak ada bedanya saya bilang kata koko saya beda gini ketika Maria melahirkan ketika Maria melahirkan seorang Tuhan atau sesosok Tuhan kalau gak mau bilang orang ya dan ketika Maria melahirkan seorang Nabi ini bedanya saya bilang apa bedanya gini setiap hamba wajib beribadah gak kepada Tuhannya wajib saya bilang kamu nyembah Tuhanmu gak iya nyembah Yesus iya iya kan itu Tuhanku kamu ngikutin apa ajaran Yesus iya udah jangan debat Paulus segala macam dulu lah intinya ajaran Yesus yang disampaikan gitu kan kita ngikutin iya saya bilang nah gini berarti Mariam eh berarti Maria sebagai ibunya Yesus ngelahirin Tuhan dia harus beribadah kepada Tuhannya diem saya diem saya kenapa apa tadi berarti Maria yang ngelahirin Yesus ya terserah Tuhan lah mau lahir dimana saja mau lewat batu kayak sunggokong mau lewat Maria mau langsung pling ada kayak jini oh jini gitu jini-oh jini pling ada kan sonnya pling gitu ada ya terserah katanya tapi satu Tuhan akan menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya benar gak setiap agama agama apapun benar gak iya saya bilang apa masalahnya saya bilang masalahnya dan setiap agama itu juga menyuruh seorang anak itu beribadah kepada ibunya berbakti bukan beribadah benar iya kan gak ada masalah saya bilang oh masalah disana ya berarti lu juga masalah dong Mariam Mariam gak masalah dengan Isa kok bisa ya karena di Nabi nyambung gak katanya apa penjelasannya saya bilang gini loh kata kakak saya gini ketika Maria melahirkan Tuhan dia harus menyembah Tuhannya seorang ibu menyembah anak nah seorang anak tetap saja itu adalah aturan Tuhan dia harus berbakti kepada ibunya artinya Tuhan berbakti kepada hamba penurunan dong derajat penurunan gitu derajat penurunan dong saya tanya dalam Islam tidak kata dia karena Isa itu Nabi jadi Mariam tidak perlu menyembah Isa karena Isa bukan Tuhan dia adalah Nabi utusan Tuhan jadi ada Tuhan diatas Isa alaihissalam nah terus si Isa ini karena dia anak statusnya mau Nabi mau apa kayak dia anak dia wajib berbakti kepada Maria dan dia tidak dan memang dia itu harus berbakti dia gak turun derajat karena memang dia harus berbakti berbeda kalau Yesus harus berbakti kepada Mariam kepada Maria kepada Maria kenapa karena seorang Tuhan berbakti berbakti ciptaannya kalah itu kan diam saya diam gitu berarti keraguan saya terjawab berarti kamu masuk Islam karena ini iya dan hebatnya dalam Islam Maria itu Mariam itu lahir hamil itu tanpa disentuh laki-laki bahkan tidak berbicara dengan laki-laki kecuali mahrumnya kayak gitu jadi lebih suci di Islam bagaimana kamu kalah kamu harus masuk Islam tapi saya masih masih mau banyak pertanyaan pokok perjanjian kita kamu syahadat dulu nanti baru belajar yang lain saya diamkan gak bisa saya bilang sekarang gini konsep ketuhanan kamu kamu ngakuin siapa kalau dalam Islam Allah tidak lahir tidak dilahirkan Allah berdiri sendiri kamu lebih yakin mana Tuhan Tuhanmu itu maha perkasa yang tidak lahir tidak dilahirkan tidak membutuhkan manusia tidak harus nyembah manusia tidak harus berbakti kemanusia atau Tuhan yang mati di salib manusia walaupun katanya penebusan dosa tetapi berteriak eli-eli lama sebatan ya pastilah saya bilang yang yang maha kuasa yang gak pernah mati iya nah terus saya tanya lagi kamu tentang konsep Tuhanmu kamu ridho rela rela bukan ridho kamu rela kalau Tuhanmu itu dibawa komando makhluk ciptaannya kok bisa dibawa komando saya bilang kan dibilang yang namanya berbakti itu boleh gak sih ngelawan orang tua gak boleh kita deh boleh gak ngelawan papa mama gak boleh saya bilang nah apalagi itu adalah Tuhan adalah Nabi mana boleh dia kan contoh panutan kalau dalam Islam itu Nabi itu contoh panutan panutan itu harus lebih baik harus perfect the chosen one yang terpilih iya sih sudah konsep itu dua bagus kamu sudah milih konsep Islam ya saya bilang lebih ini sudah syahadat syahadat nanti belajar saya bilang kalau saya diusir gimana gak usah ngomong terus saya gak usah sholat kalau kamu bisa kan sholat aja sembunyi-sembunyi gimana dong kalau si dusir kalau kamu dusir tenang gampang nanti saya nyusul saya cariin tempat begitu sama koko saya cuman jangan ngasih tau kemana-mana akhirnya deal saya syahadat di rumah ya di kamar di kamar dan anehnya biasanya mama sering masuk ke kamar itu gak masuk papa juga gak masuk sama koko sekamar sama koko sekamar oke beda ranjang tapi sering di ini sering diliatin gitu sholat gak apa mama kan umai curiga dan konyolnya juga ketika mama udah tau tuh mama gak suka anaknya mu'alaf nanya ke tetangga itu tetangga ngasih tau ya kalau tangannya udah begini tuh udah mau selesai sholat katanya jadi kalau saya tidur saya lihat tangan saya begini gak karena tetangga juga ngomong boleh sholat dalam kondisi tidur kalau terpaksa susah mau sholat saya sampai saya sholat itu dalam WC selama 3 tahun itu di dalam WC dan itu saya masih ke gereja bahkan ketika saya sholat di WC itu kan saya bersihin dulu WC itu besar seruangan ini dan tidak ada sepitengnya cuma ada jongkok di ujung saya udah gak bisa sholat dimana-mana kalau saya ketahuan diusir kan lagi sholat itu dipanggil di WC kok lama amat ya bentar batalin gak mau sholat lagi kadang didobrak jadi ke WC aja didobrak nyuruh orang mama nyuruh orang nyuruh kan pembantunya banyak kulinya banyak kadang kulinya masuk dari bawah gitu di bolong oh itu bisnis ada apa papa palawija oke tengkulak palawija oke kayak gitu jadi usaha disitu rumah disitu jadi kadang saya lebih sering itu kalau sholat itu duduk atau tidur atau di WC nah saya masih ke gereja itu masih ke gereja kenapa karena memang gak boleh kan gak boleh muslim dan saya gak boleh ngasih tau kalau saya muslim itu masih ke gereja lambat laun ke gereja yang tadinya belajar belajar tentang apa yang diajarkan di gereja karena saya sudah muslim saya perbandingin dengan apa yang diajarkan dalam islam misalnya tentang nabi daud tentang nabi musa tentang adam makin lama makin ada setiap pelajaran gereja tentang agama itu saya bandingkan dengan islam karena saya sudah muslim saya jalanin nah dari situ saya dapat perbandingan ternyata setiap perbandingan itu islam itu selalu lebih sempurna tentang pengisahan nabinya tentang hukum-hukum yang ada disana kayak gitu dari situ saya udah gak mau kalau suruh doa paling suruh doa temen gitu nah pernah doa temen-temen temen itu doa di sebelah karena bagian dia saya gak mau dia yang doa wahai bapak dalam surga saya bilang bapak gue belum mati masih buka warung di rumah eh sebelah nyawet iya bapak gue juga sama kalau bapaknya dia di sawah lagi ini palawija kan kita basicnya palawija ini semua anak-anak tengkulak palawija oke disitu kayak gitu saya gak pernah mau disuruh mimpin doa jadi itu Tionghoa semua kebetulan Tionghoa oke dan kita base campnya di tempat donatur utamanya itu ya itu punya bidah dari angin timur oke dua lagi gitu jadi kayak disono ya namanya anak-anak remaja itu waktu muslim juga sama saya itu bisa sampai habis duur baru pulang jam satu jam dua baru pulang kalau minggu itu ya kalau malam minggu juga sama gitu kalau mampir mampir pokoknya kita mah disono kasih makan bahas-bahas ayat-ayat ya yang kita bahas di gereja kemudian bisa lihat bidah dari angin timur lah udah seneng kayaknya dia lewat juga seneng gitu cuman gak sampai kentutnya aja wangi enggak cuman seperti itu Bang Raffi jadi selama itu saya makin menemukan kesempurnaan Islam belajar ikhrok juga ngumpet-ngumpet cuman di sekolah saya tetap namanya Kristen tetap agamanya Kristen sampai pindah SMA dan tetap namanya tadi siapa? Lu Kuang I apa? Lu Kuang I Lu Kuang I oke tetap ijazah saya Lu Kuang I oke kecuali ijazah ini ijazah apa di S1 nya karena gak ada sorry S1 dari mana? Asukria tapi gak lulus dimana? makanya gak ada ininya dia Asukria gak lulus saya saya masih suhabadi oke kalau disana nama saya sudah Muhammad Abdul Aziz oke oke terus-terus silahkan ya gak lulus karena udah keburu punya anak oke selama SMA saya minta SMA itu rada jauh 60 kilo dari rumah alasannya supaya supaya bisa belajar Islam tentang Islam saya belajar tentang Islam bebas bisa sholat bebas yang tadi cuman di ini apa di rumah gitu di WC ngumpet-ngumpet nah ini juga sama guru saya ini wali kelas ini gak mau kerja sama saya bilang bu tolong tulis Kristen kalau saya ditulis Islam saya mau makan apa kan saya bilang gitu kalau saya diusir gimana ah udah ditulis kata ibunya udah saya kasih aja tulisan Kristen itu saya sampai gak ngasih orang tua itu ngambil rapot gak ngasih orang tua ngasih orang tua takutnya kenapa kalau ketahuan Islam saya diusir gitu satu hari rapot saya kan harus tanda tangan saya kasih orang tua saya bilang ini karena semuanya Muslim jadi saya ditulis Islam juga saya bilang kalau gak percaya telepon aja ke sekolah itu ketar-ketir bang saya takut diusir akhirnya selama SMA itu saya ikutin jejak koko saya kan saya ada guru ngaji ada teman-teman terus aktif di masjid-masjid kan pokoknya dimana ada pengajian saya datang haus akan ilmu saya udah gak ke gereja lagi terus disitu saya ngomong kalau saya diusir gimana nah ada satu ustad namanya Mas Nuka ini biasa ngajarin saya ngaji nih kata Mas Nuka sudah kalau kamu diusir kamu kesini bantuin saya disini di kos-kosan saya dia kan punya rental komputer untuk print tuh ya nah kata dia ntar saya gaji kamu saya kasih ongkos nanti kamu tak sunatin disini saya belum sunat belum ikitan waktu itu usia sudah 17 17 oke udah 17 tuh jadi sorry masuk Islam tadi berapa tahun 13 13 tahun ya 13 naik 14 tahun berapa sih tahun 91 91 oke terus nah akhirnya disitu saya baru beranikan diri gitu mama pindah ke Jakarta saya ngasih tau kalau saya muslim di Jakarta cuman cara ngasih taunya saya pakai taktik begitu sampai Jakarta saya ketok pintu mama walailah mama saya dateng biasa lah kalau kita gak cium tangan orang Cini tuh gak cium tangan tapi manggil mama saya dateng gitu ya saya berdiri depan pintu kenapa kamu berdiri situ saya mau ngomong saya bilang ayya sinting lah katanya kayak orang sinting kayak orang gila kayaknya biasa masuk gak masuk ini ada apa kata mama gini loh mama saya bilang ini yang bimbing saya ngaji jadi mas Nuka itu ngutus satu orang nemenin saya ke Jakarta ke Jakarta ke Jakarta mama di mama di Jakarta jadi di Jember oh enggak udah pindah udah pindah mama pindah dulu oke pindah dulu saya sekolah di Jember mama pindah di Jakarta oke papa dapat kerjaan kerjaan dia tau apa apa jadi ketua suku dia yang buka primbon sampai sekarang saya bisa oke hitung-hitung bisa saya oke hitung-hitung ini bisa karena bantuin papa oke gitu jadi papa jadi apalah susu agama lah iya iya jadi ngitungin ini ngitungin itu terus kalau ada pemakaman apa-apa yang ngitung urus semua oke jadi gitu nah saya datang ke mama saya bilang kan tadi ketuk-ketuk pintu tuh saya suruh masuk gak mau kata mama tuh gue beliin susu tuh saya kan suka susu bendera bubuk ya sebut merek nih diendorse gak ntar kita gak apa-apa jadi kata mama udah tuh bikin susu kata mama saya bilang gini ma saya mau ngomong dulu cuman gini loh kalau saya diterima saya masuk saya tetap anak mama kalau gak diterima saya pulang lagi ikut dia ini nganterin saya namanya mas Rafli gitu loh jadi eh Ramli sorry Raf mas Ramli Ramli oke dia ngajarin saya ikro apa di waktu di Jember itu saya alam di SMA 2 Jember terus kata mama apa sih katanya haiya sinting haiya kata mama biasa masuk-masuk aja katanya saya bilang mama saya udah muslim kalau saya diterima muslim saya disini saya masukin tas saya tetap anak mama kalau saya gak diterima ini saya tas saya langsung bawa saya minta maaf kalau nyakitin hati mama tapi satu saat ma saya udah punya sesuatu saya akan datang cari kalian kalian mau nerima enggak saya akan datang dan saya akan bahagiakan kalian sebab kenapa dalam Islam ma berbakti sama orang tua itu wajib walaupun orang tua bukan muslim diem mama tuh haiya janji ya katanya kamu harus baik sama orang tua katanya iyalah gitu mama nerima haiya matilah anak saya katanya udah lah masuk-masuk lah katanya masuk aja iya gak apa-apa katanya udah tapi janji sama orang tua jangan kayak fan kuih yang lain gak usah fanatik puasa kamu puasa yaudah ntar puasa ini aja katanya jangan terlalu ini pokok beduk udah langsung digituin sama mama udah kamu kalau misalnya itu cuci muka jangan banyak-banyak wudu tuh cuci muka ya terus kata mama kamu mau sunat jadinya ya sunat lah ma udah gak usah lari kayak koko kamu katanya koko saya kan sunat kan lari sembunyi-sembunyi gak pulang gak pamit udah nanti mama sunatin katanya nanti panggil yang lain aja ada tuh saudara yang ini yang kemarin sunat udah ikut dia aja udah ayah moyung lah moyung kata mama ayah moyung udah udah percuma udah gitu udah moyung tuh udah gak guna gitu ayah gak punya anak moyung lah katanya malu mama ini katanya ya terus gimana ma diusir gak diusir juga percuma kan kamu juga malah gak pulang udah janji kamu seperti itu udah ikutin jangan terlalu fanatik kata mama tapi tetep ya nanti kalau mama punya papa kamu punya temen punya anak gadis kamu harus nikah sama tongin nikah sama orang orang cina juga orang teghoa juga jangan coafan lah katanya jangan terlalu coafan gak usah fanatik dulu gak ada teroris gak ada paling coafan coafan aja gitu nah sudah kalau sekarang kan awas jadi teroris kamu jadi muslim gitu kan ya saudara sih ngomong kayak gitu juga saudara saya anak kamu mondok iya awas jadi teroris teroris dari mana sih bilang kayak gitu nah waktu itu belum ada kata-kata teroris jangan coafan lah akhirnya saya masuk Islam masuk ke rumah tuh waktunya azan saya sholat yang mas Ramli ngomong ditinggal gak tinggal mas ini alamat saya kamu butuh uang gak untuk ke tempat saya kalau diusir gak usah mas masih punya uang masih punya uang sudah pokok diusir ke tempat saya di Jakarta Timur akhirnya udah pamit nah itu nyantai sebenarnya cuman papa tau juga papa iya katanya udah lah biarin aja salah kita juga sih katanya ngapain sekalian negeri katanya kumpul-kumpul fani-fani semua coafan lah katanya tapi jangan fanatik ntar juga dia murtad lagi katanya kawinin aja sama ini sama tongin katanya biar ikut lagi yang penting udah pokoknya jangan bikin masalah sudah gak bikin masalah nah sebenarnya waktu di SMA itu pas saya belajar pertama kali kilas balik ya pertama kali puasa itu hari pertama puasa hari pertama puasa lagi lapar-laparnya jam 12 siang mau datang waktu di Jember jadi sidak lah bisa dibawain makan dibawain buah dibawain susu kayak gitu sama mama tuh ya mau gak mau batalin oke waktu pertama itu makanya mama kan gak nyangka begitu sampai Jakarta ternyata kaget nah setelah itu mulai itu berapa bulan setelah saya diterima di Jakarta mama mulai biasa mungkin prinsipnya gini Bang Ref ini anak sering telat selaja hidup kan gak ada rekening wessel iya iya saya sering sering telat wessel itu kadang ditanya mama waktu interlokal kamu masih punya uang habis terus gimana cara kamu hidup cara kamu makan saya gak bilang puasa saya bilang hemat terus ngurangin makan kalau gak ada juga gimana saya datang ke rumah temen saya namanya Oki saya numpang disana kayak gitu nah sekarang si Oki jadi bos nih kemarin saya main kesana nah jadi saya numpang di rumah temen saya supaya bisa makan disana tuh main disana terus orang tuan juga baik saya dikasih jajah udah kamu gak usah ini gak usah ongkos dan segala macem mama mikirnya gitu ini anak tanpa wesel pun tanpa uang ini mampu hidup satu tahun di negeri orang ini kalau diusir ada yang mau ada yang mau nerima gak mungkin gak bisa hidup akhirnya dibiarkan cuma digerogoti sedikit sedikit digerogoti digerogoti jadi mulai misalnya sholat malam nih ya hai ya mama mas kaget lah kamu bangun katanya padahal kencing gak apa-apa iya 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 sholat di masa lain udah jangan fanatik-fanatik ayya katanya jadi faanku ilah kamu sholat subuh habis sholat subuh kan biasa basicnya kan NU kan ya zikir gitu zikir karena guru-gurunya juga banyak orang NU gitu zikir begitu zikir tidur kan hati tenang alami zikir alahi tatma inul kulub nah dengan berzikir kepada Allah hati tenang ketika tenang ngantuk tidur ya sambil zikir tidur itu kagetin lagi ayya kamu tuh capek tidur udah gitu jadi selalu gitu akhirnya saya ngerasa gak nyaman di rumah ngerasa gak nyaman di rumah sempet mau pergi waktu itu cuman dikejar sama papa jangan-jangan pergi katanya sudah disini aja ya sudah ya diginiin mulu saya bilang saya mana tahan gitu udah lah puasa sendiri apa sendiri digituin terus udah mending saya ngekos aja lah saya bilang ngekos lagi kayak dulu udah gak usah katanya janji lah main janji lagi gak di inilah gak di jago ya gak digerogot gak disinggung-singgung nah satu saat kita sinca nih saya ngumpul sinca kamu harus ngumpul sinca ya udah saya ngumpul sinca sinca itu tahun baru Chinese ya nah disana tuh kita saya sudah umur 17an ini Bang Refli kalau di kita nih Bang Refli umur 17 harus bisa minum arak tanpa mabuk oke kenapa karena setiap sajian kita setiap acara kita pasti ada arak dan di rumah saya itu gak mungkin gak ada arak arak putih arak merah pasti ada Pak Ciu sama Ang Ciu kita nyebutnya Pak Ciu itu putih Ang itu merah Ang Ciu jadi waktu waktu kita kumpul-kumpul biasa kayak lebaran itu saya dikasih ini dikasih babi biasa ada yang iseng lah gitu karena ada aja kan saudara yang iseng ini secunyuk lah katanya saya bilang cunyuk harum buat saya dibilang gini sama saudara ayam harum apa halal halal saya bilang kamu makan sampai muntah harum gak harum sih gitu nah kalau makan gak sampai muntah halal halal ini cunyuk kamu makan jangan sampai muntah kamu halal kok bisa halal kamu tadi ngomong katanya halal maksudnya mungkin dalilnya gitu kamu ngomong sendiri cuman dia kan gak ngomong dalil saya bilang enggak lah gak bisa lah gak bisa gak bisa begitu walaupun gak muntah tetap harum bagi saya ah fankoy loh katanya fanatik loh dateng lagi yang lain seciulah katanya ini kan arak putih kita buat sulang buat apa gitu jadi di film bukan cuman di film adegan doang memang kita kalau misalnya lagi nikahan itu seciul namanya jadi penghormatannya itu minum arak dengan pengantin seciulah katanya udah 17 lebih kamu katanya dikit lagi juga kau lopo katanya kau panpo kamu katanya dikit lagi nikah dikit lagi juga kamu nikah sama orang pribumi panpo itu perempuan pan itu pribumi panin juga nikah sama panpo kamu coafan kamu katanya saya bilang gak bisa diginiin lagi kamu tau arak buat jamu tau bagus gak enggak saya bilang bagus kata dia kalau sedikit itu obat kalau banyak mabok nah sudah kamu jangan mabok obat itu saya bilang gini bang oh saya ini muslim dalam islam tidak mungkin Allah itu menurunkan obat kepada sesuatu yang haram itu pasti kedua banyaknya haram sedikitnya juga haram saya gituin aja hayyah katanya kamu gak mau kata mama udah minum dulu nanti kalau seciul gimana kamu kamu udah gede pasti ikut nanti seciul udah minum aja jadi kalau orang lain itu ada orang mabok saya sering ketawa bang refli kenapa karena di kita kita harus bisa mabok bang refli benar saya punya anak gue itu mabok saya ketawa lu jangan mabok depan gue kenapa karena keluarga itu biasa mabok kalau gak mabok malah itu silahkan katanya kuper kita harus bisa mabok jadi jangan bangga mabok depan saya anak buah saya ada yang suka mabok udah berhenti sekarang terus mama bilang gue udah seciul lah katanya enggak lah gak mau terus cici lagi datang haulah haulah katanya sudah jangan dibully lagi maksudnya gitu haulah udah cukup cukup kuang apa lu kan gak seciul ya tuh gue cumian lah katanya lu kan gak makan ini daging babi gue masak mie katanya ano ci haram juga teriak itu beneran haram juga katanya iya ci ayuh gue bingung sama lu katanya kenapa mie haram nah ini dia saya jelasin sampai situ ayuh gue bingung sama lu lu fankui bener lu katanya fanatik lu lu katanya ayah bocah lu katanya ha si cucu nyoyomoy katanya haram si cucu haram katanya lu gue gue cumian gak ada cunyuknya lu bilang haram juga haya lu islam apa lu katanya awas lu gak mau sama saudara katanya mama dateng dari dapur ah bocah lah lu katanya bikin malu katanya tau gak dalam perut gua lu tuh makan babi darah lu banyak babi terus mau diapain darah lu mau dibuang saya bilang bukan begitu saya bilang ci cici masak cunyuk pake wajan mana itu kata dia wajan itu kan iya sutilnya itu kompornya disitu disitu cici cuci pake apa oh sabun steril bagus yakin katanya yakin iya dalam islam itu harus disiram air tanah sekali dan saya yakin cici gak akan menyiram air tanah kepada wajan cici kenapa karena babi bagi keluarga kita adalah hewan terbaik di atas darat iya betul nah itu harumnya sih bilang oh jadi kalau dimasak wajan yang lain kamu mau makan gak juga kenapa karena gak mungkin cici itu seril jadi ketika cici masak babi saya gak mungkin makan disini hukum fikihnya dalam islam itu harum ketika ada masakan harum disana jadi dimasak dengan masakan yang sama habis ngapain kesini itu semua apa katanya marah semua saya bilang gini deh cici gue datang kesini untuk nemenin kalian yang seni orang gue paling muda tapi berani saya kan gak punya kekuatan juga waktu itu kalau saya bilang cici kalau saya ganggu disini gue keluar tapi kalau gue gak ganggu gue gak makan gak apa udah disini kalau gak ganggu kalian udah gak usah pulang lu mau makan apa itu depan sate bunyi teh gitu madura itu kan dorong-dorong teh terus lu mau makan situ iya terus ambil piring enggak cici udah piring dari dia aja vankuy vankuy katanya ini duit gue udah lu beli kan rumah gue lu beli enggak cik gue punya duit ha duit gue harong juga katanya lu ya bener-bener katanya ya akhirnya dibayarin sama cici itu saya makan akhirnya lu makan di dalam katanya piringnya bawa jangan makan di luar katanya apa man lu cuafan lu kata bocay lu katanya kata dia kata mama wah malu gue katanya tapi saya tahan kenapa saya tahan bang refli kalau misalnya saya ngejauh dari mereka mereka gak akan ngerti dan tau bang refli ternyata mama saya di akhir hayat itu syahadat papa syahadat dan saudara yang hadir disitu itu pada waktu itu nguburi saya banyak yang syahadat dan saya yang nguburi oke setelah itu saya tidak ngejauh dari keluarga sebab kenapa ini ladang ladang pahala selama kita bisa kita gak punya power saya gak punya power tapi saya bisa bertahan dengan cuek it's the best dan punya prinsip kalau sekarang bilang kun antalah kun ana lah jadi diri sendiri saya hadir jadi diri sendiri jadi waktunya sholat saya sholat izin kayak gitu nah ini bergulir jalan akhirnya orang tua itu setelah saya proklamir jadi muslim setelah 14 sampai 15 tahun mama syahadat 27 jam sebelum wafat 27 jam sebelum wafat karena mama sakit oke silahkan agak detailkan sedikit mama sakit mama sakit kan sakit ginjal jadi dirawat selama 8 bulan selama 8 bulan saya rawat usia berapa waktu itu 61 oh masih muda ya 61 iya oke silahkan teruskan terus saya rawat satu hari saya ngeliat mama sudah payah hari itu hari jumat saya pegang tangan mama saya bersihin semua tahun berapa itu kurang lebih 16 tahun lalu 16 tahun lalu 16 tahun lalu saya tahunnya gak ingat ya saya pegang saya bersihkan semua kukunya itu sudah sudah pengumuman di masjid apa itu kan udah-udah mau jumatan saya bersihkan saya bilang mama karena saya udah ngerasa ini gak lama saya bilang ma saya ini nak mama yang durhaka saya bilang gitu kan penyesek mama iya 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 saya bilang saya gak bisa berbakti sama mama kata mama udah jangan obatin mama mobil kamu jangan dijual saya punya mobil Civic 76 tahun 76 karena udah kehabisan uang saya mau jual buat ngobatin saya bilang mama ma selama saya masih punya apa punya kaki punya apa saya akan obatin jadi mama tolong minum obatnya mau gak mau minum obat kalau bukan saya ngasih gak mau udah buat anak kamu aja katanya udah saya bilang ma selama saya masih sanggup saya akan obati saya bilang mama minta tolong saya nih ngeliat mama sudah payah saya tuh kok gak ridho ya gak seneng ngeliat mama jadi begini saya seneng mama itu galak kalau mama mau mukul saya saya ambilin sapu boleh silahkan pukul saya ini beneran saya minta pukul mama mau ngomel sama saya silahkan ngomel gak apa-apa sebisanya karena udah agak susah ngomong karena udah 8 bulan sakit terus kata mama apa kata mama saya mau mama tuh kayak kemarin galak saya bersihin tangannya netes air mata saya kena pipinya mama dilihat sih mama sama mama kan saya kan saya bandel saya gak pernah nangis jarang banget nangis kalau kecilnya cengeng akhirnya saya bilang ma izinkan saya berbakti sama mama seandainya mama ini hidup mama ini sehat mama mau makan babi apa kek saya anterin tapi mama kan gak boleh makan babi saya bilang kita makan ayam lah ayam arak gak apa-apa ayam masak arak mama seneng mau apa juga tak anterin gak boleh makan babi karena penyakitnya tadi iya penyakit saya bilang kalau pun mama mau sedikit gak apa-apa lihat tuh mama tuh ngeliat saya nangis ngeliat terus saya ini muslim saya pengen tetap berbakti sama mama walau mama udah gak ada kalau seandainya mama gak ada jadi saya berharap mama sehat saya akan turutin semua kebutuhan mama minta tolong pertama kali mama sehat pukul saya saya gitu kan kan terus kata mama apa masyadatnya jadi muslim karena dalam islam itu saya baru bisa berbakti sama mama setelah gak ada kalau mama muslim saya ini selama ini gak pernah berbakti sama mama ya sudah katanya tapi mama ikhlas ya sahadat supaya nanti kita sama-sama muslim ya sahadat padahal sebelumnya dia gak pernah dikasih masukan-masukan gak bisa gak bisa gak bisa anak saya lahir aja begitu itu suruh pai-pai oke artinya hidayanya itu dapat waktu sakit itu aja langsung ya waktu sakit karena saya kan datang yang lain gak bisa ngasih obat saya ngasih obat saya ngerawat oke saya yang bawa gak punya uang gak punya apa saya bawa ke rumah sakit oke saya jalan mama sampai nanya kamu mau obatin pakai apa kamu gak punya apa-apa gak apa-apa gitu saya masih punya tangan masih bisa usaha jadi mau syahadat saya jumatan ketika sampai di masjid itu sudah ceramah terlambat saya nah besokannya mama meninggal besoknya oke mama meninggal kalau papanya gimana nah waktu meninggal papa saya ajak ngeliat mama hamilnya udah menyolatin saya bilang tahan saya tanya apa itu mama lihat gak mau saya seret saya tarik mama udah mau ditutup udah gak bisa dilihat lagi mau akhirnya ngeliat nangis saya datangin lagi papa papa cinta sama mama cinta nangis tambah jadi yang mau nyolatin sudah-sudah-sudah kata apaan kakek-kakek nangis rame katanya saya bilang tahan tahan papa usia berapa waktu itu 60 60 berapa ya 63 apa 64 oh beda tipis beda tipis terus saya bilang papa cinta mama tambah jadi nangis papa mau kumpul sama mama lagi kalau dalam buddha dalam konghucu ada reinkarnasi kalau dalam islam gak ada tambah jadi nangis mau papa mau kumpul mama papa cinta mama nangis jadi akhirnya saya nangis istri saya nangis ramai itu nangis waktu itu udah beristri sudah anak pesantren itu anak santri ya santriwati bukan yang orang betawi oke oke ya terus terus sampai sekarang masih kan masih oke terus terus cerita yang punya anak yang punya ruku oke oke rumah kuran jadi nangis tuh kan nangis nah anak yang punya rumah kuran ini habis mandiin pomonya lari takut dia baru usia berapa tahun waktu kemarin tuh jadi belum balik dia masih SD nangis deh tuh nangis pintu suruh tutup sama saya tutup semua terus saya bilang pak mama udah muslim kalau dalam islam nih papa harus islam dulu baru bisa kumpul sama mama gak ada reinkarnasi kita nanti kita kumpul lagi pak di surga biarin udah di dunia sudah habis nih mama udah duluan kita nanti kumpul lagi di surga tambah jadi nangis sahadat ya pak ayo sahadat sahadat sambil nangis hari itu pas meninggal itu depan mayatnya mama oke sahadat nangis selesai nangis semua sholat saya bilang pak mandi sholat mayat gue gak tau udah berdiri ikutin aja udah ikutin aja ikutin saya saya nanti saya kerasin bacaannya papa udah ikut aja niatnya ikut aja ikut pertama sahadat langsung sholatnya sholat mayat habis itu nguburin mama nah waktu nguburin mama ada saudara yang telpon saudara yang lain belum lihat mama mau ditaruh rumah duka saya bilang jangan di rumah duka nanti formalin mama ini udah sakit udah menderita jangan kalau saudara gak terima gimana saya jawabnya santai saya ini kesedihan mama meninggal terus kalian mau ngomel sama saya golok saya tajam saya gali kuburan satu buat mama kalau ada yang mau marah-marah kasih tau saya berapa jumlah orangnya saya gali kuburan sebanyak itu golok saya tajam terus gimana katanya ya udah datang sekarang kalau belum dikubur mau gue liat tapi kalau udah dikubur ya di atas kuburannya aja gitu kalian mau doa silahkan doa gak masalah tapi kalau mama harus dibawa dan suntik formalin serta dimandiin arak tradisi kita mandiin arak saya punya golok tajam saya gak mau banyak ngomong saya kondisi sedih saya pasti lost control itu saya dijagain sama temen itu sampai jam 11 malam takut ada saudara yang protes bener-bener dijagain jadi takut ada saudara protes terus ribut kan tradisi kita itu harus di rumah duka dulu saya bilang mama udah gak ada urusan dengan itu mama sudah muslim terus saya muslim mama muslim dikubur papa satu tahun setengah kemudian meninggal terus bibi juga minta syahadat meninggal saya nguburin bibi bibi dari saudaranya mama kakaknya saya yang turun saya nguburin gak ada yang mau nyolatin saya bilang saya saksinya saya yang nyadatin dan banyak diantara beberapa saudara itu gak ada yang mau nyolatin karena takut jadi saya datang baru mau sholatin namilnya jadi saya nguburin beberapa saudara dari situ saya berpikir bang refli ternyata orang islam itu orang cina khususnya orang cina nih gak mau nerima wejangan atau nasihat atau ajaran dari orang-orang pribumi rata-rata oke karena kan ya mindset yang tadi kan ya 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 rasis juga kan ya 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 saya pikir kenapa saya gak jadi pintu untuk mereka gitu loh gak jadi pintu hidayah untuk mereka nah dari situ saya berpikir jangan cuman saudara saya tapi saudara-saudara sesuku saya makanya nama Tionghoa Muslim Inspiration karena kita gak banyak terhadap Tionghoa yang muslim khususnya yang non muslim juga dan keluarganya juga kayak gitu akhirnya kita didikan alhamdulillah sekarang berdiri dua dua kelas sekolah mu'alaf di Jakarta juga kita gak cuman ngurusin mu'alaf kita ngurusin remaja-remaja jadi istri saya juga terjun di dakwah nah mereka itu remaja putri ibu-ibu diajak ngaji semua jadi kita satu tempat one stop dakwah judulnya kita satu tempat situ untuk dakwah ada memu'ana berkuda dan segala macam dan ya alhamdulillah selama ini kita masraya dana-dana ya tambal sulam kayak gitu walaupun lebih banyak jujur lebih banyak saya pribadi yang keluar oke kayak gitu kok tadi saya bilang banyak hal yang bisa saya gali kita stop disini dulu nanti beberapa hal lain kita akan gali lebih lanjut gitu gak ya 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 sama dan sekalian dramatis sekali ya memang masing-masing orang punya pengalaman pribadi tetapi sekali lagi pengalaman pribadi ini memang khas pribadi masing-masing ya tidak bermaksud apa katakanlah mendeskreditkan keyakinan lain dan lain sebagainya tetapi ini adalah pengalaman yang apa yang dialami oleh Kolo itu saja sama dan sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren jadas terima kasih Terima kasih.